Salut! Respect! Hai semuanya, selamat datang kembali lagi di channel saya. Dan ini adalah Abad Senstra! Senang banget sih kamu! Senang banget karena besok kembali bertemu dengan teman-teman subscriber semuanya. Dan bertemu dengan kamu juga, Mistika. Aku juga senang lho. Hari ini kamu cantik dengan warna abu-abu, warna grey. Aku juga suka lho motif kamu kotak-kotak. Ya, aku gak tau kenapa hari ini aku menggunakan baju ini. Dan aku gak janjir sama Mistika. Sebetulan, tidak janjir sama Mistika untuk menggunakan warna abu-abu. Tapi, lihat kita. Kita harus kembali lagi. Karena kita kan satu hati, Mistika. Aduh, satu hati. Dua hati lah, dua orang masih satu hati. Dua orang yang dua hati, Mistika. Oke deh. Oke, Mistika ngomong-ngomongin tentang hati. Oke, aku memiliki sebuah pertanyaan kepada kamu. Aduh, apa nih? Kamu pernah gak memiliki seorang pacar? Iya. Tapi tidak dianggap. Aduh. Tidak dianggap sebagai pacar. Itu adalah pertanyaan tersakit yang pernah kamu tanyakan sama aku ya. Beneran deh. Aku pernah gak memiliki seorang pacar, tapi pacar kamu gak menganggap kamu sebagai seorang pacar. Aduh. Aku ya, Mistika. Apalah aku kekasih yang tak dianggap. Wah. Dan itu rasanya sakit. Rasanya sakit banget, Mistika ya. Hati ini sepri terbelah. Iya. Kemudian ditaburi garam. Aduh, ya ampun. Aduh, Tuhan. Jahat banget orang itu. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang tidak dianggap. Beneran. Hari ini kita memiliki sebuah video, Mistika, tentang hal yang berkaitan dengan tidak menganggap sesuatu. Apa tuh? Oke, ngomong-ngomong di dunia ini, Mistika. Kamu tau gak ada berapa banyak negara yang ada di dunia ini? Terdaftar secara resmi di United Nations. Oh my God. Setahu aku sih banyak. Banyak ya. Ada dua ratusan kayaknya, Mistika. Oh, dua ratusan. Oke, nah ngomong-ngomong tentang dari dua ratus negara tersebut, Mistika. Beneran. Ternyata ada satu negara dan negara itu saling tidak anggap. Oh my God. Saling tidak mengakui. Tidak diakui negara tersebut. Iya, tidak diakui negara tersebut, Mistika. Hal ini berkaitan dengan konflik yang masih terjadi antara Palestine dan Israel. Oh, iya. Aku mendapat sebuah video bagus banget dari para subscriber tentang ternyata di dunia ini. Jadi dari dua ratus sekian negara tersebut, ada beberapa negara yang tidak melakukan hubungan diplomatik dengan negara Israel. Oh iya, Mister. Atau malah ada yang tidak menganggap terang-terangan mengatakan tidak menganggap Israel itu sebagai sebuah negara. Karena apa yang dilakukan Israel kepada Palestine itu jahat, Mistika. Sekali lagi. Itu jahat. Itu jahat. Betul. Sangat tidak berperi kemanusiaan. Benar sekali. Sangat menyakitkan. Iya. Wow. Tidak berkaitan hanya dengan agama ya, tapi memang tentang human rights. Benar sekali. They against the human rights. Kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Oke. Nah, dari semua negara yang ada di dunia ini, inilah daftar-daftar negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, malah tidak mengakui adanya negara Israel. Oke. Jom, let's find it out. Satu. 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 Ha, ha, ha. Aku takut ngomong kata-kata yang buruk. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ya, benar. Ya. Benar. Inilah daftarnya, wow. Afrika. Ooh, banyak sekali. Banyak ya, di benua Afrika, negara-negara tidak bisa. Benar. Ada dua belas seenggara. Dua belas seenggara di Afrika. Amerika. Wow! Ternyata di Amerika pun ada? Venezuela. Bolivian Cuba. Wow keren, Asia Timur, Asia Tengah, Korea Utara, wow, ada 12 negara mistika, Asia Selatan, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, dan Bhutan. Asia Tenggara, 3 negara, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan ini saudara yang kita. Oh my dear God, oke mistika, what can you say about this one? Wow cukup banyak juga ya mister, negara-negara yang tidak mendukung adanya negara Israel, tidak menganggap. Dan ini benar-benar terbukti tidak hanya terlihat dari maksudnya bukan karena kita, bukan hanya karena agama, tetapi lebih kemanusiaan. Karena dengan kita lihat dari profil negara-negara tersebut yang memiliki agama yang berbeda. Betul, bukan negara muslim sih ya mistika, ada di suatu Venezuela pun, Bolivia pun, bahkan Korea Utara. Bahkan Korea Utara, oke, wow, luar biasa sekali. Dan menurutku di Asia Tenggara itu surprisingly mistika, Asia Tenggara itu cukup banyak negara mistika, ada sekitar 11. Benar. Dan hanya tiga. Iya mister, kenapa ya mister? Indonesia, Malaysia, Brunei, satu negara serumpun. Benar. Ini mistika benar-benar luar biasa, aku mau mengatakan salut kepada Malaysia, Indonesia, dan Brunei, Darussalam. Benar-benar lantang mengatakan tidak mengakui berdirinya atau adanya negara Israel. Dan aku juga sangat salut loh dengan ketiga negara tersebut ya. Karena kita bisa lihat sendiri dari video-video sebelumnya, kalau misal ketiga negara tersebut itu sangat berjuang untuk kemerdekaan Palestine. Betul, betul. Ya kan? Berjuang mati-matian, berjuang besar-besaran. Bukan berjuang kecil-kecilan malah mistika. Berjuang besar-besaran untuk mendirikan atau untuk menyokong berdirinya negara Palestine. Memerdekakan Palestine. Benar. Bahkan kalau mister, misalnya mister ingat nih ya, kadang-kadang misalnya ada perusahaan atau sebuah produk yang mendukung Israel. Betul, betul. Kadang-kadang kita tuh bisa bersatu loh negara-negara tersebut bisa bersatu. Memboikot produk-produk dari yang mendukung Israel tersebut. Benar sekali, itu kan luar biasa banget mister. Luar biasa sekali. Aku salut, and I'm proud mistika to be one of them. Negara dimana yang benar-benar menyatakan against Israel. Wow. Lagi-lagi guys, ini bukan masalah agama ya. Tidak ada sensitivitas agama, tapi memang above of all is human rights. Benar sekali, mister. Ketika kamu against human rights, no matter what's your religion, we are against that action. Benar. Karena kan kita lihat sendiri ya dari video-video yang beredar. Kalau misalnya Israel itu benar-benar memborbardir Palestine itu seperti apa. Betul, betul. Banyak anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kehilangan anak. Bahkan untuk tempat tinggal pun kita, aduh. Masa depan anak-anak yang tidak tahu, tidak ada salah, tidak tahu apa kesalahan mereka. Dan mereka harus kehilangan masa depan mereka, mistika. Jahat. Seperti yang kamu bilang, sangat jahat. Oke mistika, aku memiliki sebuah video lagi berkaitan dengan bagaimana negara-negara tersebut mendukung Palestine dan sangat menyampingkan Israel. Oke. Sebuah sidang di Parlemen PBB mistika atau United Nations ini bisa kita lihat dengan jelas. Wow. Coba kita lihat. Satu, dua, tiga. Mereka meminta dukungan negara-negara lain atas peristiwa Holocaust yang terjadi. Terima kasih. 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 Pasti akan ada warga negara mereka yang berpendapat, it's wrong, it's not right. So I need to stand for Palestine. Jadi menurut aku ketika sebuah negara menyatakan kami mendukung Israel, I don't believe that all the citizens, all the people of that country also in the same opinion. Benar, benar sekali, mister. Karena kita bisa lihat ya, kayak misalnya di Amerika punya kemarin ya. Di Amerika itu besar-besaran sebuah aksi protes. Di Kanada, di British, di Inggris, di seluruh dunia, mistika. Benar. Wow. Dan itu yang menyebabkan makanya Israel melakukan gencatan senjata, mister. Karena dia juga sebenarnya terdesak, kan. Betul, betul-betul mereka sudah menghentikan aksi bombing ataupun aksi perlawanan dan penyerangan terhadap Palestine. Wow, apa sih yang dicari di kehidupan ini, mistika? Benar sekali, mister. Let's live peace side by side. Benar. Apa yang kamu cari dengan kekuasaan, ya Allah. Dan lihatlah sebenarnya semuanya itu harus dilihat dari sisi kemanusiaan, mister ya. Betul, betul. Betul, betul. Wow. Jangan menyerang kalau tidak mau diserang. Benar, benar sekali. Tebuan, sarang tebuan jangan dijolok. Oh my God. Ambil pepatah itu, ambil pepatah Malaysia itu. Jangan menggantikan kalau kamu tidak ingin menggantikan. Salut banget dengan negara-negara yang sangat vokal untuk mendukung Palestine. Benar. Hingga saat ini. Salut. Respek. Terima kasih banyak kepada semua orang Malaysia, Brunei, dan semua orang Indonesia untuk terus berjalan untuk Palestine. Ya. Wow, guys, itu semua dari kami. Semoga kalian menemukan ini sangat bagus. Jika kalian menemukan ini sangat bagus, jangan lupa klik like, dan jika kalian baru di channel ini, jangan lupa klik. Dan juga bagus. Dan juga baik. Jangan lupa dari Indonesia. Kipis. Kipis. Malay-sia boleh. Brunei boleh, Indonesia boleh. Love you all. Bye. Bye.